Kali ini di database security kita akan memiliki tujuan pembelajaran supaya kalian memahami cara mengamankan database server dan database secara umum. Oke, jadi ada keamanan database servernya dan ada keamanan datanya. Kita review sedikit apa sih sebenarnya database itu. Jadi database itu kumpulan data yang kita simpan, kita organisasikan supaya lebih mudah dicari, lebih mudah disimpan juga, lebih efisien dari sudut pandang waktu proses dan lokasi penyimpanan. Nah yang mengerjakan proses penyimpanannya itu disebut dengan database engine. Database engine itu ada banyak, kalau kita mau bicara kategorinya nanti ada banyak cabangnya, tapi secara umum kita akan bicara nanti SQL dan NoSQL. Nah kita akan fokus pada yang SQL biasa, karena NoSQL itu untuk data-data yang unstructured. Jadi nanti juga engine database untuk NoSQL spesifik. Untuk yang materi kali ini kita akan bahas yang database SQL biasa atau yang paling umum. Dan ini digunakan di sistem informasi yang menyimpan data secara transaksional. Di antaranya adalah database engine SQL server, Microsoft Access, Oracle, MySQL, Postgre, Firebird, dan DB2. DB2 ini mungkin kalian jarang dengar tapi ini dipakai perbankan sebenarnya. Dan sangat sedikit yang memiliki kompetensi sertifikasi DB2. Biasanya salah satu rekan saya itu ada yang memegang dan itu sekitar 7-8 tahun yang lalu saja itu untuk per projeknya dan untuk honornya cukup tinggi. Bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat dari honor database admin SQL biasa. Oke berikutnya. Nah database security merupakan komponen penting dalam infrastruktur informasi. Karena ya tadi saya bilang hampir seluruh sistem informasi yang khususnya transaksional menggunakan database. Situs e-commerce, situs pendataan, situs layanan publik semua menggunakan database. Jadi sangat perlu diamankan. Tapi kenyataannya di lapangan jarang diperhatikan dan sering diabaikan. Kenapa? Karena lebih fokus pada keamanan web server, application server. Lebih fokus kepada keamanan jaringan dibanding pada datanya. Dan hal ini adalah database servernya. Jadi kalau kita bicara mau database security yang kita amankan itu adalah database servernya secara eksplisit sebenarnya. Kalau kita mau mengamankan tempering data dari sudut pandang aplikasi itu nanti kita bicara pengamanan di web servernya. Karena web server kan nanti akan mengakses ke database server atau application servernya. Nah disini kita fokusnya ke database servernya. Juga perhatian lebih banyak diberikan kepada serangan tadi saya bilang network seperti denial of service dan deface itu di sisi web ya. Nah apa yang terjadi kalau database server diserang? Nah ya pasti kerugiannya besar. Bahkan lebih besar daripada downtime karena denial of service sebenarnya. Nah yang umum terjadi adalah kalau hacker berhasil masuk mereka umumnya itu tidak merusak datanya, tidak mengubah datanya. Tapi biasanya mencuri datanya. Biasanya tidak selalu tapi umumnya adalah dicuri. Jadi mungkin kalian pernah dengar berita bahwa database dari nasabah atau klien dari layanan tertentu dijual di black marketnya hacker. Dan yang paling terakhir saya dengar minggu kemarin adalah data sekitar 7 juta pasien Indonesia ya. Yang data medisnya tersimpan di dalam database terpusat kementerian itu dijual datanya di situs underground hacker. Nah ini merupakan salah satu contoh di mana nanti perlu pentingnya keamanan yang secara holistik sebenarnya. Saya tidak tahu itu bocornya dari sisi application server, web server, ataupun memang langsung diambil dari database servernya. Tapi pencurian data besar-besaran akan jauh lebih mudah jika si hackernya berhasil menyerang ke database servernya langsung. Dan bukan ke application servernya. Jadi dari dampak yang paling ringan kehilangan waktu untuk penyelidikan sampai menghentikan layanan pada customer, diperas, dan salah satu yang parah adalah kehilangan kepercayaan. Nah seperti contoh yang tadi saya bilang, kalau sudah terjadi kebocoran seperti itu, maka ya hilanglah kepercayaan rumah sakit saya mempercayakan data pasien saya terpusat, tapi ternyata malah bocor. Kalau kita misalnya bicara tentang layanan commerce lainnya, misalnya data nomor kartu kredit misalnya bocor. Dan itu bukan hal yang bisa dianggap kecil. Itu adalah hal besar yang akan membuat kerugian dari si nasabah atau pelanggan yang kehilangan data itu, atau bocor datanya lebih tepatnya, dan juga kehilangan kepercayaan itu akan mengakibatkan kerusakan jangka panjang buat si organisasi. Oke, ini ada beberapa contoh nanti bisa baca. Lalu langkah-langkah yang bisa melindungi database apa? Pertama ya tentu saja konfigurasi database servernya yang benar. Lalu dilanjutkan dengan otorisasi usernya yang benar. Di mana nanti user tidak dapat password database, tapi hanya di-embed di dalam aplikasinya. Lalu tiap user hanya boleh mengakses data yang diperlukan. Dan user-user penting seperti user root, system, dan levelnya tidak boleh mengakses database server. Kenapa? Karena, sorry, jangan menggunakan user root, system, dan levelnya pada aplikasi database server ini sebenarnya untuk menghindari supaya kalau si hackernya berhasil mendapatkan gain access user setara root pada sistem operasi, dia belum tentu bisa membaca datanya. Oke, jadi level administrator atau root. Kalau kita bicara root ini biasanya di Linux ya. Itu jangan sampai tidak ada password. Saya perlu informasikan memang kenyataannya di lapangan sekitar 80%, 70, mungkin 70-80% itu deployment-nya menggunakan Linux dan bukan dengan Windows. Tapi untuk perbankan ada sistem-sistem khusus. Misalnya dari IBM. Nah, bagaimana infrastruktur jaringan? Kalau dari sudut pandang infrastruktur jaringan untuk mengamankan database, ada kaitannya. Jadi, kita harus memisahkan si database server dari application server. Tidak lagi kita gabungkan mesinnya dalam satu mesin. Mesin di sini sebenarnya boleh, yang dimaksud adalah mesin logis. Jadi, kalau secara fisiknya ada dalam satu mesin yang sama, tapi secara logisnya dalam virtual machine yang berbeda. Database server sendiri, application server sendiri. Yang disarankan adalah model tiga tier, bukan dua tier. Tiga tier itu adalah nanti dipecah antara application server, si database server, sama si kliennya yang menggunakan. Kalau dua tier kan database server sama application server jadi satu. Artinya kalau si hackernya berhasil masuk dari sudut pandang web server, mereka akses juga ke database-nya. Untuk pembelajaran, misalnya kalian belajar pemrograman web, umumnya kalian akan menggunakan aplikasi yang sudah mempermudah, mengkombine misalnya XAMPP ya, itu di menggabungkan antara web server sama database server. Tapi kenyataan di lapangan itu lebih baik dibisah. Nah, tapi menggunakan model tiga tier itu berarti ada cost untuk server lagi. Meskipun itu server virtual. Tapi kalau dibandingkan dengan kerugiannya, yang bisa potensi kerugiannya, kalau terjadi kehilangan data atau kerusakan data, masih lebih murah kalau kita menggunakan model tiga tier. Nah, ada kekurangan lain tiga tier kinerjanya menurun karena ini namanya juga ada transfer dari sistem operasi yang menghosting web server dengan sistem operasi yang menghosting database server gitu ya. Jadi, ada latensi tambahan. Nah, itu harus ada langkah-langkah tambahan yang menjamin bahwa konektivitas antar si web server sama si database server tetap berjalan baik. Jadi, disanankan database dan application server di dalam satu intranet yang sama. Berikutnya dari sudut pandang jaringan juga, jangan melatakan database server di area demilitarized zone. DMZ itu adalah area yang di tengah-tengah antara publik yang bisa diakses publik dan yang sisi LAN. Jadi, biasanya kita taruh web server itu di sisi DMZ. Tetapi, disini saya informasikan bahwa malah si database servernya jangan ditaruh di DMZ. Itu. Malah si database servernya lebih baik diletakkan di... Kalaupun mau di DMZ, sebetulnya dia ada di bagian network yang terpisah. Nah, ini contohnya misalnya. Internet di sebelah kiri ada firewall. Ini ada DMZ. DMZ itu biasanya web server, terus email server. Dan dibaliknya lagi ada firewall. Dan disini baru si database servernya. Jadi, kalau kita tadi gabungkan si database servernya di dalam DMZ, dia berarti setingkat sama si web server. Disini. Nah, itu yang dihindari. Dan disini kita mengamankan si database servernya mengandalkan dari si firewall yang ini. Jadi, dia hanya mengizinkan spesifik yang boleh mengakses adalah klien-klien tertentu dan dengan port tertentu. Gitu. Jadi, kalau ada server yang sudah terkompromise, sudah berhasil diakses oleh si hacker di sisi DMZ, tidak langsung secara otomatis dia berhasil bisa mengakses si database server. Ini ada model yang sebenarnya intinya sama di balik firewall, cuma digunakan firewall fisik dengan interface yang berbeda. Jadi, dari internet masuk ke interface 0, interface 1 ke DMZ, interface 2 ke network yang terpisah lagi. Jadi, firewall itu perlu kalian ketahui tidak hanya secara software ya. Kalau kita pakai di Windows kan firewall software. Nah, banyak untuk solusi korporat itu mesin firewallnya adalah firewall fisik. Kalau di Cisco, biasanya Cisco Asa. Jadi, disini untuk yang jalur DMZ, lalu lintasnya dibatasi tapi lebih longgar. Karena jalur web misalnya bisa akses ke web, port 80, 443, diizinkan masuk, SSL diizinkan, SSH diizinkan masuk, lalu beberapa port-port lain misalnya ke arah email server diizinkan masuk. Tapi yang ke arah sini, yang ke arah database server benar-benar dikunci. Hanya port tertentu dan itu pun hanya dari jalur DMZ ke sini. Jadi, dari DMZ ke secure, jalur security di sini boleh, tapi semua yang dari internet nggak boleh masuk ke jalur security. Nah, itu dari sudut pandang networknya. Jadi, peletakan si server database-nya sendiri itu penting karena mempengaruhi bagaimana akses ke database server itu. Kita akan menolak akses dari luar. Nah, ini pengganti peralatan hub dengan switch. Saya rasa sih sudah sangat umum pakai switch. Tidak ada lagi yang dijual juga perangkat hub-nya. Tapi masih mungkin salah konfigurasi beberapa router atau firewall yang bisa mendukung fungsi layer 2 combining. Jadi, bisa saja bekerja seperti hub. Tapi kemungkinan itu sangat kecil. Ini kalau switch sudah standar. Berikutnya, nah, ini yang jarang sekali dilakukan adalah kita mau enkripsi data antara web dengan database server. Tapi, Pak, web saya kan sudah di-enkripsi, Pak, pakai HTTPS. HTTPS itu kan berarti HTTP plus SSL, ya. Kan aman, Pak. Nah, HTTPS itu kan komunikasi antara si klien sama si web server, bukan ke database server. Jadi, komunikasi antara klien dan web server itu diamankan dengan SSL. Di-enkripsi. Tapi, komunikasi antara si web server atau application server ke database server-nya umumnya tidak di-enkripsi. Jadi, permintaan langsung saja. Dan ini yang harusnya di-enkripsi. Jadi, beberapa database engine sudah dilengkapi dengan enkripsi menggunakan secure socket layer. Oke, bisa juga dengan tangan. Oke, berikutnya adalah terkait dengan database sendiri. Ada, ini kita mau mengamankan si data di database-nya sendiri. itu ada terkait dengan model data. Model data itu representasi yang menggambarkan data dan hubungan di antara komponen-komponennya untuk mendukung proses tertentu. Jadi, nanti ada model data logic dan model data fisik. Model data logic itu menggambarkan entitas dan hubungan antar entitas, attribute, key. Ini tergantung sekali pada proses bisnisnya. Nanti mungkin kalian pernah dengar, teman-teman kita di SI pasti tahu ada R, D, L, R, S, dan seterusnya ya. Tapi kalau model data fisik itu nanti sudah diturunkan dalam spesifikasi table, spesifikasi kolom, dan seterusnya. Nah, ini adalah perbandingan ya. Model data logis tingkat tinggi, model data fisik lebih kepada struktur fisik database. Ini saya tidak bahas secara mendalam, karena harusnya ada di mata kuliah yang terkait dengan perancangan basis data ya. Karena kita fokusnya kepada keamanannya, saya mau menghubungkannya saja. Bahwa saat kita merancang si modelnya, baik itu model logic maupun fisiknya, kita harus mengikut sertakan pola pikir pengamanan. Jadi tidak hanya pola pikir fungsional. Kalau kalian belajar di perancangan basis data, itu kalian akan diajarkan, oh saya harus membuat entitas ini karena proses bisnisnya begini. Nah, lalu diturunkan kira-kira saya perlu menyimpan datanya seperti ini. Misalnya menyimpan si password gitu ya. Saya perlu menyimpan password, saya merencanakan si user bisa menyimpan passwordnya itu dalam panjang 20 karakter misalnya. Jadi kalian desain nanti ukuran fieldnya 20 panjangnya. Nah, kalau kita sudah mempertimbangkan dari sisi keamanan, kita pertimbangkan lagi. Loh, janganlah sebuah password disimpan dalam bentuk plain text. Nanti kita simpannya di aplikasi, kita ubah dulu jadi sebuah hash. Hashnya algoritma apa? Nah, katakanlah algoritmanya MD5 gitu. Misalnya butuh 32 bit. Berarti untuk menyimpan passwordnya si user yang rencananya maksimum hanya 20 karakter, tapi saat dienkripsi sudah menjadi 32 karakter, 32 byte, sorry ya, tadi bukan bit, 32 byte, maka berarti penyimpanan di struktur database-nya harus disesuaikan menjadi 32 byte. Dan seterusnya. Itu salah satu gambaran mudah saja. Artinya kita mempertimbangkan sisi keamanan saat kita mendesain si struktur database-nya. Oke, ini saya banyak skip. Oke, nah. Dalam perancangan database juga, nanti kalian harus mempertimbangkan response time, waktu respon. Waktu yang dibutuhkan untuk pengguna mengawali aktivitas input sampai mengampilkan hasil. Terkait dengan database adalah waktu akses database yang ditunjuk oleh suatu transaksi. Nah, ini ada kaitannya sama kalau kalian belajar di perancangan basis data normalisasi. Normalisasi itu berusaha untuk membuat database itu senormal mungkin. Artinya seefisien mungkin, tidak ada duplikasi dan seterusnya. Tetapi begitu kita masukkan komponen-komponen pertimbangan keamanan, pertimbangan performa, ada kalanya nanti si table-table tadi di-denormalisasikan. Nah, nanti saat kalian belajar mata kuliah perancangan basis data yang tingkatnya lebih advance, mungkin kalian akan dibahas konsep-konsep denormalisasi. Supaya malah struktur datanya mendukung response time yang lebih baik, performa yang lebih baik, tidak hanya untuk efisiensi penyimpanan yang baik. Juga pikirkan space utility, kapasitas ruang penyimpanan, dan transaction throughput, berapa banyak transaksi yang bisa diproses permanent. Jadi, itu semua jadi referensi dalam penentuan awal struktur database. Nanti dalam strukturnya tentu saja kalian harus perhatikan tipe datanya yang diperlukan panjang maksimumnya, dan kekangan, kekangan di sini maksudnya adalah limitasi atau boundary-boundary yang mengekat pada jenis data tersebut. Ini contoh misalnya untuk table pegawai gitu ya. Nah, ini teman-teman kita di SI pasti sudah paham kalau sudah belajar perancangan basis data. Misalnya di sini panjang record-nya adalah 200 byte. Panjang record 200 byte ini adalah perkiraan jumlah maksimum panjang record di sini. Hitungannya kalau untuk menyimpan satu baris data dengan semua kolom terisi, itu berapa byte sih? satu baris data. Misalnya kita menyimpan seorang pegawai dengan nip sekian, namanya budiman apa gitu, alamatnya di mana, semua terisi, itu datanya, maka kita membutuhkan berapa banyak byte. Nah, itu dinyatakan di situ. Lalu perkiraan adalah jumlah record. Jumlah record ini berdasarkan umur sistem. Jadi kalau sistem kita diperkirakan akan digunakan 5 tahun, setiap tahunnya akan ada tambahan 100 pegawai gitu, ya berarti 100 x 5. Jadi 500. Kalau ini 2000, ya berarti dalam umur sistem itu diperkirakan 2000 record saja. Jadi nanti bisa kita hitung ini nanti dikali nih, 2000 x 200, 2000 record x 200 byte, maka ukuran maksimumnya si table ini berapa dalam kondisi normal. Berikutnya, menjaga integritas data adalah supaya tidak ada perubahan pada datanya, datanya utuh, tidak ada perubahan yang menghasilkan inkonsistensi dan tidak mengalami kerusakan. Nah, di sini saat kita membuat si strukturnya, perhatikan bahwa kita tidak hanya asal membuat supaya sebuah kolomnya ada, tapi kita juga menyatakan batasan-batasan atau karakteristik dari kolom tersebut. Misalnya, si nip ini tipenya adalah karakter 6 not null primary key. Not null artinya tidak boleh kosong. Tidak hanya primary key yang tidak boleh kosong, misalnya nama juga tidak boleh kosong. Masa ada pegawai cuma nip doang, tidak ada namanya. Tapi ini not null. Di sini not null artinya harus terisi. Ini untuk konsistensi data. Oke, terus dia ada tambahkan lagi di sini misalnya constraint CHK gaji ceknya gaji dasarnya harus besar dari 0. Jadi gajinya tidak diizinkan isinya 0. Emailnya harus unik. Tidak boleh sama. Constraint. Lalu ada hubungan dengan tabel yang lain. Bahwa kode jabatan yang dimasukkan harus ada di tabel jabatan lagi. Dan ini juga kalian harus pelajari ada perbedaan. Char, Varchar. Ini kalau saya yang nyidang tugas akhir saya sering nanyain apa bedanya Char sama Varchar. Kenapa nip harus Char? Kenapa nama Varchar? Kenapa kode jabatan Char? Kenapa bukan Varchar? Oke, jadi ini contohnya. Berikutnya adalah contoh dari pengkodaannya. Ini pengkodaannya misalnya kode agen dari 3 digit 001 sampai 006 kalau 007 mungkin James Bond gitu ya di kota Inggris gitu ya. Ini nama agennya ini kotanya. Nah, pengkodaan supaya ruang penyimpanannya juga hemat dan mengurangi kesalahan atau inkonsistensi data. Di sini kita bisa lihat bahwa ada kode kota di kolom kode kotanya dan itu yang nanti harus dikonsistenkan dengan table dari table kotanya. Jadi, di sini kita hubungkan kode kota dengan table kota. Table terpisah ya. Table terpisah di database-nya. Jadi, semuanya nanti bisa membaca ke sini. Itu untuk mengurangi ukuran penyimpanan. Supaya nanti nama kota Jakarta, Semarang, Jogja, Medan, nggak ditulis berulang di sini. Oke, itu dari desain strukturnya. Itu nanti banyak juga di mata kuliah perancangan basis data. Kita kembali lagi ke sisi pengamanan hak aksesnya. Jadi, si database server itu nanti kan bisa punya banyak user. User yang bisa mengakses itu nanti perlu diberikan batasan. Batasan-batasannya adalah si user A boleh mengakses table yang mana ya. Si user, sorry, si user A ini boleh mengakses database yang mana ya. Kalaupun dia boleh mengakses database, dia boleh mengakses table yang mana ya. Kalau dia mengakses table, dia hanya boleh sebagai apa ya. Jadi, itulah yang dinyatakan di sini sebagai user ID dan password, view, dan mau menang. User ID dan password ya level pertama. Nggak punya user ID dan password, nggak bisa akses database-nya. persyaratan mengenai syarat password yang baik mengikuti syarat password secara umumnya. Lalu, teknis view itu adalah dia bisa menyatakan pemakaian ini boleh baca table yang mana. Bisa juga kita membuat, kalau di SQL itu kita bisa membuat view langsung, kita berikan nama, kita hanya mengizinkan user untuk membaca view. View itu adalah dari query select gitu ya. Buat ngebaca, dia tidak bisa mengakses langsung tabelnya, tapi dia bisa mengakses sebuah view. View itu sebuah objek yang dianggap bisa berdiri sendiri dan bisa diberikan hak untuk digunakan kepada user. Dengan demikian, nanti si user bisa kita berikan hak view saja. View yang ini, view-nya itu sendiri bisa multi-table, mungkin malah multi-database pada level yang lebih tinggi, tapi tidak mengakses langsung tabelnya. ini contohnya nanti pakai create view, nama pegawai S. Isinya apa? Dia baca select nomor pegawai dan nama from pegawai. Yang kita berikan hak aksesnya adalah hak akses view-nya, bukan hak akses membaca tabelnya. Jadi, itu adalah hal yang berbeda. Kalau hak akses membaca tabelnya itu lebih langsung, direct. Kalau view ini artinya ada penengahnya dulu. Dan itu lebih aman. berikutnya adalah wawenang, privilege, authorization. Apa yang bisa dilakukan seorang pemakai terhadap relasi atau view? Bisa nggak dia cuma ngeliat doang apakah dia bisa ngubah view-nya? Nah, atau kalau dia bisa baca si tabelnya langsung, dia boleh nggak ngubah? Boleh nggak menambah? Dan seterusnya. Jadi, umumnya ada empat, yaitu select, itu untuk ngebaca saja, insert untuk menulis, update untuk mengubah, dan delete untuk menghapus. Haknya bisa diatur. Ada lagi untuk modifikasi data lebih lanjut, ada hak untuk mengindex, membuat menghapus index, membuat relasi baru, resource, mengubah relasi, alteration, dan menghapus relasi, drop. Bisa juga termasuk objek seperti tabel up. Bolehkah dia drop table, dan seterusnya. Nah, ini contohnya. Seorang pegawai yang sifatnya operator, itu di sini cuma boleh hak akses select saja sama insert. Kepala unitnya boleh update. Staff biasa malah cuma boleh select. Gitu. Untuk di table-table tersebut. Jadi, di sini diatur kewenangannya terhadap tabel atau terhadap view tergantung dari peran kerjanya. Nah, cara memberikan memenangnya apa? Di SQL itu ada perintah grant. Ini secara umumnya saja ya. Grant apa? Jenis kewenangnya kepada kolom apa? Atau table atau view apa? Lalu kepada siapanya usernya, grantee-nya. Lalu ada to-nya ya di sini. Dengan apakah dia punya hak untuk mengubah juga grant ini, memberikan grant lagi kepada user yang lain. Umumnya sih kalau kita yang atur kecuali kita memberikan user kepada admin lain, bagian with grant option ini tidak kita berikan. Kita hanya membuat user lalu kita nyatakan dia bisa membaca atau menulis sebuah tabel atau view. Nah, ini contohnya grant select on pegawai to booty. Artinya user booty punya wemenang membaca tabel pegawai. Tapi dia tidak diizinkan melakukan insert, update, atau delete. contoh berikutnya adalah grant select nip nama alamat on pegawai to amir. Jadi amir hanya diizinkan baca kolom nip nama dan alamat pada tabel pegawai. Kolom yang lain tidak bisa, filter yang lain tidak boleh. Yang contoh ketiga grant select update nama alamat dan delete on pegawai to ali. Artinya ali boleh baca seluruh kolom, selectnya tidak bersyarat, dia boleh update hanya kolom nama dan alamat dan dia boleh menghapus record di tabel pegawai. Ini contoh grant. Ada lagi grant select, insert update, delete on pegawai to susi. Susi dikasih izin seluruhnya. Bebas. Seluruh data, seluruh kolom di tabel pegawai bisa diubah. Ini grant on perpustakaan db.bintang to Hanifah with grant option. Ini artinya si user Hanifah nanti diberikan hak untuk baca semua tabel di database perpustakaan db. Jadi tabel-tabel itu kan disimpan di dalam satu database ya. Databasenya boleh diakses oleh si Hanifah dan seluruh tabelnya. Dan si Hanifah pun memiliki wawenang grant. Jadi si Hanifah boleh menjalankan perintah grant lagi. Grant memberikan hak akses lagi pada orang ketiga dan orang selanjutnya. Jadi umumnya ini artinya si Hanifah ini si database administrator juga sesama database administrator. Karena kalau enggak ya jangan dikasih grant optionnya. Berikutnya perintah revoke itu untuk mencabut wawenang mirip-mirip seperti grant. Jadi revoke cabut perintah hak apa pada tabel apa atau view apa dari user siapa. Ini contohnya revoke select on pegawai from budi. Jadi hak akses bacanya si budi pada tabel pegawai dicabut. revoke update on pegawai from Ali. Ini artinya wawenang update-nya si Ali terhadap tabel pegawai dicabut. Revoke all on perpustakaan DB bintang from Susi. Oke. Jadi si Susi tidak bisa lagi mengakses tabel yang ada di database perpustakaan DB. Tapi tolong diperhatikan ini kita hanya mencabut si aksesnya Susi. user Susi terhadap si perpustakaan DB. Tapi usernya masih ada. Dia masih bisa login ke database. Dan kalau dia masih punya akses untuk tabel yang lain atau database yang lain dia masih bisa. Kalau memang mau mencabut user secara keseluruhan ya sudah hapus usernya. Drop user. Atau ganti. Kalau misalnya untuk sementara ganti aja passwordnya. Supaya si user itu tidak bisa masuk lagi. Nah itu terkait dengan grant dan revoke. Berikutnya kita perlu memahami juga ada beberapa teknik untuk mengatur record secara fisik di penyimpanan eksternal termasuk hard disk. Ini disebut organisasi berkas. Di database itu ada secara sequential index atau hash. Sequential itu paling sederhana setiap baris disimpan secara berurutan dari rekod pertama sampai terakhir pencariannya mudah. Penyisipan data hanya bisa dilakukan dengan penyalinan data. lalu penghapusan rekod menuntut reorganisasi terhadap data. Misalnya kita rekodnya ada 100 kita hapus rekod nomor 50 berarti yang rekodnya tadi nomor 51 harus berubah jadi nomor 50 yang nomor 52 harus jadi 51 dan seterusnya. Ini biasanya hanya untuk backup. Jadi metode ini tidak digunakan dalam engine database secara umum. Pencarian tapi lebih mudah di sini. Dia akan cari secara sequential. Lalu berikutnya penyimpanan berindeks. Ada tabel index yang berisi daftar kunci pencarian. Ini supaya pencarian datanya atau penghapusannya mudah. Ini sebenarnya bagian ini metode penyimpanannya saya tidak akan terlalu dalam karena tidak terlalu melekat ke arah pengamanannya tapi lebih kepada fitur dan karakteristik dari database-nya. Yang terakhir adalah penyimpanan hash. Jadi nanti alamat masing-masing diperole dari algoritma hashing. Setiap alamat record-nya ada kode hash-nya. Jadi antoh itu hashing-nya berapa nanti baru dicari hash ini ada di mana. Ini perbandingan antara sequential index dan hash-nya. Oke berikutnya kalau kita bicara keamanan tinggi tapi responnya rendah performannya rendah juga menjadi kendala jadi masalah. Jadi kuncinya adalah keseimbangan sebenarnya kalau kita bicara hanya teknis aman-aman-aman terus tapi tidak mempertimbangkan performance akan sulit juga nanti pada saat deployment. Jadi harus ada keseimbangan di sini. Ada resiko-resiko yang bisa diterima dan tidak diterima saat kita mendesain. Artinya kalau misalnya data ini sampai dicuri resikonya apa dibandingkan dengan kalau data ini sangat lambat diakses sehingga layanan kita tidak berjalan dengan sempurna resikonya apa semuanya dipertimbangkan. Beberapa yang menyebabkan performa database menurun adalah struktur tabel tidak baik indeks tidak sesuai tidak menggunakan indeks tabel tergabung dalam menurutan tidak optimal memory allocation logging IO efficiency overall application database workload database schema definition kalau berdasarkan pengalaman menjadi dan masih menjadi database administrator biasanya di lapangan yang lebih sering terjadi adalah masalah IO disini IO efficiency dan kalau desainnya sudah benar desainnya sudah bagus biasanya indeksnya itu oke umumnya bisa saja terjadi indeksnya tidak rapi harus di reindeks ulang tapi kalau dari pengalaman saya berdasarkan database administrator masalahnya biasanya di bagian IO sama sumber daya jadi ada tweaking di engine database yang harus dilakukan supaya kinerjanya lebih baik dan sesuai dengan workload nya bebannya jadi sama seperti kita begini kita punya mobil balap mobil balap itu cepat tapi begitu kita membutuhkan beban pekerjaan misalnya memindahkan barang mobil balap tidak sesuai itu mobil apakah sebuah truk mobil juga masuk kategori mobil juga jadi truk itu tidak akan bisa menang dalam drag race di jalanan tapi kalau kita perlu untuk memindahkan barang yang banyak sekaligus efisiensinya lebih tinggi nanti juga karakteristik dari pemanfaatan sistem database kita database server kita tergantung pada aplikasi dan karakteristik kerja aplikasinya dan itu yang akan mempengaruhi bagaimana dia mengakses data jadi ada beberapa layanan yang sifatnya lebih banyak read terus baca terus dibandingkan dengan mungkin beberapa aplikasi lain yang sifatnya melogging sifatnya tulis terus menyimpan terus nah itu tweakingnya beda jadi tweaking untuk database server untuk lebih banyak read atau lebih banyak write itu berbeda jadi kalau kita mau bicara konsep yang ini lebih ke ke arah performance bukan ke arah keamanan itu kompleks diawali dengan memahami sebenarnya karakteristik dari pemanfaatan database engine kita itu mau sebagai apa kalau kita pakai langsung bawaan instalasi bawaan itu biasanya yang tipikal yang umum di tengah-tengah yang masih bisa diubah berikutnya jangan lupa untuk melakukan maintenance monitoring dan tuning system oke maintenance ya biasalah maksudnya maintenance monitoring kita kontrol terus kita perhatikan database tuning untuk memperbaiki meningkatkan kinerja nanti kalian baca detailnya dan kita sampai pada kesimpulan jadi tidak ada sistem yang benar-benar kebal dan aman 100% kalau kita lihat dari sisi jaringan juga tidak ada yang benar-benar aman dari serangan hacker tapi setidaknya kita bisa melakukan atau mendesain langkah-langkah untuk mengamankan database server kita dengan dari sisi jaringannya tadi sudah dinyatakan letakkan di balik firewall firewall dengan akses yang sangat terbatas lalu struktur datanya juga jaminkan bahwa struktur data yang digunakan itu sudah tepat sudah baik dan user-user yang menggunakan database server tadi itu hak-haknya sudah sesuai itu terima kasih